Timnas Indonesia akhiri penantian medali emas SEA Games. Diwarnai banjir kartu merah final SEA Games mencekam akibat baku hatap. Latih asal Belanda soroti penggawat timnas U22 Indonesia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U22 akhirnya meraih medali emas SEA Games 2023 setelah 32 tahun lamanya. Garuda muda sukses meraih kemenangan meyakinkan atas Thailand U22 dengan skor 5-2 di final SEA Games 2023. Gogol timnas Indonesia U22 dicotak oleh Ramadan Sananta di waktu normal serta Irfan Jauhari. Bajar Fathur Rahman dan BK Putra di babak extra time. Sementara Thailand mencetak 2 gol di babak kedua waktu normal. Keberhasilan tersebut disambut sukacita oleh seluruh sporter yang hadir di stadion. Hal tersebut membuktikan bahwa timnas Indonesia telah mengalami perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Insiden panas mewarnai perjuangan timnas Indonesia meraih emas SEA Games 2023. Di laga final tersebut tercatat 4 kartu merah keluar dari kantong wasit untuk 1 pemain Indonesia dan 3 pemain Thailand. Bahkan kejadian mencengkam ketika ofisial kedua tim mendapatkan kartu merah akibat baku hantam yang terjadi usai gol Irfan Jauhari di babak extra time. Beruntung insiden tersebut tidak mempengaruhi konsentrasi penggawa Garuda muda untuk berjuang mempertahankan keunggulan hingga menit berakhir. Wasit turut menjadi sorotan di laga final SEA Games kali ini. Selain mengeluarkan banyak kartu, terlihat wasit asal Oman tersebut kerap melakukan keputusan yang tidak tepat. Salah satunya di akhir babak kedua ketika bola lemparan ke dalam, namun wasit tersebut meniup peluit panjang. Indra Shafri sendiri sempat selebrasi kemenangan Garuda muda di waktu normal. Namun nyatanya laga belum dinyatakan usai dan Thailand mampu menyemakan kedudukan di babak kedua. Sotak wasit tersebut mengundang banyak reaksi dari netizen yang menonton pertandingan melalui via streaming. Apresiasi wajib kita berikan kepada perjuangan tim Nas U22 Indonesia yang berjuang sejak menit awal hingga babak extra time. Terlihat semua pemain inti dan pemain pengganti yang dipercaya Indra Shafri mampu menunjukkan kewajibannya untuk berjuang bersama lembang Garuda di dada. Perjuangan tanpa lelah sempat unggul dua gol. Hingga disamakan lalu kembali mencetak banyak gol membuktikan bahwa Rizky Rido dan kawan-kawan telah memiliki mental yang siap untuk menghadapi Thailand yang dikenal sebagai tim dengan banyak drama kalah menghadapi Indonesia. Manajer tim Nas Indonesia U22 Sumarji mengakui kehadiran psikolog berdampak positif pada mental para pemain di SEA Games 2023. Hal itu terbukti sejak perjuangan Garuda muda di babak fase grup, di laga semifinal kontra Vietnam hingga final kontra Thailand. Untuk itu, psikolog nantinya akan dimanfaatkan tim Nas Indonesia untuk membangun mental para pemain di event-event bergengsi lainnya. Sikap jongkak alias sombong ditunjukkan oleh salah satu bag tim Nas Vietnam, Phu Mantan. Pemain berusia 27 tahun itu memandang enteng tim Nas Indonesia yang tergabung bersama The Golden Star Warriors di grup D Piala Asia 2023. Menurutnya, skuad Garuda merupakan tim mudah bagi Vietnam. Phu Mantan bahkan mengatakan tidak merasa calon lawannya di posok grup D Piala Asia 2023 nanti bukanlah yang sulit. Dia yakin tim Nas Vietnam memiliki peluang di turnamen bergengsi Asia itu. Sontak sikap tersebut lantas menuai sorotan dari kebanyakan publik tanah air. Pelatih tim Nas Indonesia Sintayong telah mengisyaratkan untuk sepakat perpanjang kontrak dengan PSSI. Hal itu terjadi usai melakukan pertemuan dengan Erik Thohir beberapa waktu yang lalu. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu mengaku siap untuk memenuhi syarat dari Erik Thohir. Namun, seperti mengindikasikan, telah setuju memperpanjang kontraknya meski durasi pendek atau sampai Piala Asia 2023 saja. Sintayong pun telah ancang-ancang untuk membuat tim Nas Indonesia menjadi kuda hitam di grup D Piala Asia 2023. Pelatih berusia 52 tahun tersebut berjanji bakal mempertaruhkan segalanya saat pasukannya melawan Irak di Laga Perdana. Sebab menurutnya pertandingan pertama akan menjadi penentu kiprah Indonesia. Setelah dipastikan segrup dengan tim Nas Indonesia, Irak mulai mengatur strategi di dalam pertemuan kedua tim. Diketahui asosiasi sepak bola Irak atau IVA telah menunjuk Malaysia dan Thailand. Sebagai lawan uji coba selama agenda FIFA Midstay pada 4 hingga 12 September 2023. Hal tersebut disunyalir dilakukan oleh Irak agar mengetahui karakter permainan tim Nas Indonesia yang diprediksi. Bakal menyulitkan timnya di babak grup Piala Asia 2023. Usai sombong di hadapan tim Nas Indonesia U22, pemain tim Nas Thailand U22, Song Chai Tongcham, diketahui telah mematikan fitur komentar di Instagram pribadinya, Diketahui Back Thailand tersebut sebelumnya melarang supporter tim Nas Indonesia untuk datang di laga final SEA Games 2023. Hal itulah yang membuat geram pencinta sepak bola tanah air. Bahkan unggahan Song Chai Tongcham telah sempat dihujani beragam kritikan dari netizen tanah air. Ex pelatih ayak U21, Pieter Huistra, mengaku bangga dengan penampilan penggawa tim Nas U22 Indonesia selama gelaran SEA Games 2023. Pelatih yang kini membesut Purnia FC itu memberikan kredit kepada para pemainnya, termasuk Komang Teguh dan Taufani. Selain Komang dan Taufani, satu pemain Purnia FC lainnya yang mempela tim Nas Indonesia U22 di SEA Games, Kambodja adalah Fajar Fathuramak. Pelatih asal Belanda itu turut melontarkan pujian kepada pemain sayap berusia 20 tahun itu yang menurutnya telah tampil luar biasa. Pelatih tim Nas Indonesia Sintayong bertemu dengan sejumlah juru taktik top dunia dalam acara Drawing Piala Asia 2023. Melalui laman Instagram pribadinya, sang pelatih dengan bangga memamerkan foto dirinya berpose dengan nama-nama besar, yang turut hadir di acara tersebut seperti Arsene Wenger dan Jargen Klitschmann. Menariknya, Sintayong juga berfoto bersama dengan pelatih tim Nas Jepang yakni Hajime Moriasu di acara Drawing Piala Asia 2023. Padahal The Samurai Blue akan menjadi lawan Indonesia di babak grup turnamen tersebut. Back Team Nas Indonesia Alkan Bagot membagikan momen liburan setelah dirinya tak diperpanjang oleh klub divisi 3 Liga Inggris atau League One, yakni Charlton Hampton FC. Charlton Hampton FC memutuskan untuk tidak memperpanjang masa bakti Alkan Bagot, dan memilih untuk memulangkan beg jangkung tersebut ke Ipswich Town akhir musim ini. Melalui akun Instagram pribadinya Alkan Bagot membagikan sejumlah foto ketika dirinya berada di New York baru-baru ini. Tampak beberapa foto yang menggambarkan kebersamaan dirinya bersama Katir Merzden. Keduanya, gumpang memamerkan senyuman. Pemain abroad Indonesia, Ronaldo Kuateng memberikan perkembangan kondisi terbarunya saat ini usai mengalami cedera. Melalui instastoriesnya, Ronaldo terpotret sedang berada di atas kasur rumah sakit. Dia pun mengatakan proses operasinya berjalan lancar. Selain itu, pemain klub Turki Brodum Spar ini juga menyampaikan akan segera kembali. Dia menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendoakan kesembuhannya. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!